Apa bagian panuranan itu memang mobilnya sedikit agak parah mas Karena dia kan lumpur-lumpur itu lumpurnya lumpur merah sama lumpur padas Apa mas padasnya? Eh berkapur Ini sudah waktunya ganti mas ya? Wah ganti mas Harus ya? Gak layak pakai Gak layak pakai ya? Ini sudah gak layak pakai, bahaya juga untuk kesehatan Mas mas Satu kata untuk mobil ini Puas Puas, oke Oke, selamat pagi Kali ini kita kedatangan mobil Toyota Innova Beliau pemilik mobil ini berasal dari Madura Madura ya mas ya? Madura ya? Apa? Madura ya? Lamongan mas Lamongan? Masa lamongan mas? Lamongan Oh lamongan maaf salah Mas gak sampai roda mas Untuk kondisinya ya wajar lah kotor Kita cek bagian mesin Untuk mesin ya lumayan Cuma kotor karena debur sama pemakaian Kita cek bagian dalam Untuk bagian dalam sendiri sudah dibongkar sama Mas Hermen sama Mas Gendut Oke mas Oke Kalau untuk kondisinya Apa ya? Enggak Enggak parah sih Ini bisa cuma di tonadur Kita cek bagian protetase Ini protetase sudah waktunya garanti Ini sudah waktunya garanti Mas ya? Ya terus ya? Enggak layak pakai ya? Ini sudah enggak layak pakai Bahaya juga untuk kesehatan Ini mas pakai mas Silahkan ngomong mas Sembarang mas Jangan gitu mas Ya ini punya orang lamongan mas ini mas Lamongan ya? Iya Untuk kondisi-kondisi Oh no kondisinya Luma yang kotor sih mas Lalu untuk mobil Apa bagian paturanan itu memang mobilnya sedikit agak parah mas Sedikit agak parah Karena dia kan lumpur-lumpur itu lumpurnya Lumpur merah sama lumpur padas Apa mas padasnya? Berkapur Daerah sana itu agak berkapur Mas Daerah lamongan itu gitu Warnanya apa masih cukup? Baru tahu saya Apa? Warna Warnanya lumpur-lumpur kapur Di sana kan merah ada Terus campur sama lumpur-lumpur kapur kan ada di sana Oleh kayak gitu mas? Iya Kayak gitu? Masa mas? Ini ya lumpur-lumpur biasa Biasa kan itu Ya soalnya kan campur-campur kan itu ini Kampuran itu ya? Baru tahu saya? Daerah lamongan ini apa itu? Sama lamah pedo Masih ada ya? Jadi bekas-bekas sisa perjalanan mungkin mas Iya Jadi mengendap di Ya ini Saat di sini Debu-debu Kerangka bodi Kerangka bodi Yaudah mas Semoga dilanjut Oke Terima kasih untuk waktunya Sama-sama Lanjut Sekarang ke proses undercarriage Detailing Yang pertama Terlihat seperti inilah kondisi Pada kolong dan kaki-kaki mobil ini Pada bagian kolong Terdapat banyak sekali lumpur Dan juga kotoran-kotoran Setak kerak Dan juga oksidasi Yang ada di kolong kaki-kaki mobilnya Kotoran-kotoran yang ada di kaki-kaki mobil ini Selain terlihat tidak enak Terkesan kotor dan juga terawat Kotoran-kotoran ini Juga dapat memicu Tibu nyakarat Atau terjadinya korusi Pada bagian bawah bodi mobil Selanjutnya Untuk pembersihan yang pertama Kita menggunakan High pressure cleaner Dengan tekanan 120 bar Dengan tekanan yang sangat tinggi ini Cukup untuk merotokan kotoran-kotoran Beserta pasir Dan juga noda Yang ada di kolong kaki-kakinya Pembersihan ini kita Bersihkan secara Menyeluruh Dan juga detail Agar hasilnya maksimal Dan bersih sempurna Terima kasih telah menonton Dan lanjut Sekarang Ke proses pembersihan Kolong dan kaki-kaki Menggunakan cairan The Greaser Pada pembersihan ini Kita menggunakan media kuas Untuk dapat menjangkau Kotoran dan juga Kerak-kerak yang letaknya Di selang-selang speed Dan tidak terjangkau Oleh high pressure cleaner Pembersihan ini kita Terima kasih telah menonton 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 Kotoran Terima kasih telah menonton 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 Ya, itu adalah tahap pembelasan Tahap pembelasan Oke Terima kasih telah menonton 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 Dan lanjut, sekarang ke proses pembersihan pada bagian pelafon Untuk pelafon mobil ini kita bersihkan menggunakan tornador Karena bagian pelafon mobil ini juga kotorannya tidak terlalu parah Pembersihan menggunakan tornador ini dapat mengangkat kotoran dan juga noda pada pelafon mobil secara maksimal Serta tidak akan menimbulkan luka maupun bekas pada bagian pelafon mobil Sehingga dijamin 100% aman Dan lanjut lagi ke proses pembersihan pada bagian lantai dasar Untuk lantai dasar ini pun juga kita bersihkan menggunakan shampoo, kuas dan juga vakum cleaner Untuk mengangkat pasir dan juga noda-noda serta sisa makanan yang ada di lantainya Kotoran-kotoran yang ada di lantai dasar mobil ini jika tidak segera dibersihkan Bisa memicu timbulnya karat atau terjadinya korosi Selain itu juga dapat menimbulkan bau tidak sedap dan juga mengundang serangga kecoa atau semut Untuk tinggal di dalam mobil atau di bawah lantai dasar Selain itu, bau yang diakibatkan oleh kotoran-kotoran yang mengendap lama ini Juga dapat menimbulkan bau apakah atau tidak sedap pada bagian interior mobil Terima kasih telah menonton! Dan sekarang lanjut ke proses step pertama Proses polis bodi yaitu kompondi Proses kompondi ini tujuannya untuk menghilangkan jamur-jamur dan juga baretan-baretan halus Penyebab-penyebab terlihatnya kusamnya tampilan dari cat bodi mobil Setelah kita koreksi agar jamur-jamur dan juga baretan-baretannya hilang Bisa kita minimalisir Sehingga tampilan glossy-nya juga akan jauh lebih terlihat dan muncul Terima kasih telah menonton! Setelah selesai proses step pertama, lanjut ke proses step kedua yaitu proses policing Proses policing ini tujuannya untuk lebih menghaluskan lagi dan juga menghilangkan cacat minor atau baretan halus yang biasanya masih tersisa setelah proses step pertama yaitu kompondi Setelah step kedua, nantinya tampilan glossy akan jauh lebih terlihat dan juga warna asli yang ditimbulkan juga makin pekat Dan sekarang lanjut ke proses dekontaminasi yang kedua Proses dekontaminasi yang kedua ini tujuannya untuk menghilangkan kotoran-kotoran dan juga noda hasil oksidasi dan juga akibat proses pemolesan Sehingga debu-debu yang ada di seluruh bagian bodi mobil bisa hilang sehingga kita bisa koreksi juga apakah hasilnya sudah benar-benar maksimal atau belum Terima kasih telah menonton! 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 Jangan menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Oke